Hai Hai Halo selamat dah hahaha ya oke aplikinya adalah 131 dan season plus sudah berjalannya hari ini juga jadi langsung kalau kalian mau main season lagi Monggo ya itu update kali ini ini eventnya lumayan banyak sangat banyak ada 10-10 eventnya yang berjalan bersama oke pertama adalah training skill throw langsung aja ya ini sih em dijual di eh persop silver eh persop spirit pikko ngasalah ya silver item nih kayak gini kalian bisa beli bukunya disana nah ini ada skill dan kompat ini udah dijelaskan dah gitu doang tipe pertama lanjut ke kacing skipiti hobbit coppy ini adalah menangkap wabit atau kanu apa namanya tuh klinci kalau bisa dapat perhari ya nih di cara menu nanti saya sudah tadi sudah nangkap satu yang punya skipiti hobbit coppy yang pakai topi Hai jadi kalian tinggal deketin aja tuh di air nanti login per daily ya ini ada di ladang di belakang saya ini lihat ke ladang dari situ banyak kalian bisa kesitu nah ini contohnya kalau kalian kasih ke yang putih yang biasa nanti dapatnya yang dangerous Adorable coppy kalau yang skipiti hobbitnya nanti kan kalian dapat ini nah nanti kan tukar di Lorenzo murai dapet dua ya untuk per quest nah ini kalau kalian dapet yang atas cuma dapet satu ya jadi beneran yang topi ya dapet dua dan kalian bisa menukarkan safari suitenya di Bartali nah ini adalah itemnya yang atas itu yang unlimited exchange memory fragment yang ini ada limitnya berapa kali ya eh nggak tahu Oh sorry swan per family nah ini di di Igor Bartali lanjut kita ke ini Aislin lost kipoknya ini kalian hajar monster aja ini biar dapat tadi ajar monster gathering atau fishing ini dapat isli gift box kalian tukannya di isli partali di apa namanya in nah ini orangnya ini nanti kalian bisa mendapatkan diantara semua ini tetap RNG random ya yang tinggal bisa rute BDE dan iring tungkat tungkat ya dan the black spirit cloud ada parfum bundle lanjutkan rilisir tendon dan memori fragment grinding monggo karena ada event juga untuk grinding ya oke itu the journey for treasure yang ini tuh ada tambahan drop di tiap map ya nah kalian kiri adalah map yang biasanya drop contohnya adalah map unwanted ini ada di sulfur dan pilaku sekarang ada additionalnya khusus event ini ada di centaur dan basilic untuk kompas ada di history dan akman ya tepatnya sekarang ada di kartu ga rivi area resin temple townwood forest dan kartu gao kartu k2 oke dan ada untuk nauframs TP yang hijau dan ini yang namanya faltar memory adalah bahan untuk membuat budget infinity pot nah ini nanti ada dijelaskan di bawah banyak-banyak seperti ini nah ini juga naksolasi kasafriya venom juga sama nah ini nah ini adalah grafik cara pembuatannya ya ini saya ambil contoh yang atas saja ini kalian kumpulkan drag kompeng seratus dan satu dragoror nanti kalian bisa mendapatkan serekan panake indi simpel alchemy ya nah tapi sih kayak kalian butuh 200 ya soalnya ini showman tindora dragon feng wanya show oke batikan seperti ini kemudian untuk gaya korek stunnya kalian bawas garmo 30 ke kamera di serekan dan ekofonis kemudian untuk as half moon nya kalian butuh 100 bolt dwarf oad dan crimson bridge resemption ini sama kalian show ke pindora 100 ini ya kemudian ada musikal spearstone juga kalian menukarkan peridot 300 waduh saya enggak punya peridot leaf ini dan untuk round nya tranquil tinolium mencapai dari ronaros drop dan seo udah dibaca nah ini untuk budget pertamanya waduh budget gak tuh seperti ini ya jadi awal kalian tambah ini dikombin min aja sama everlasting water nanti jadinya blessed spirit essence dengan HP nya plus 125 nanti kalian kombin lagi dengan salah satu material bisa digunakan jadi 200 begitu selanjutnya dan yang terakhir sampai di ornate spirit 275 ya nah kalau yang atas ini kalian butuh gayak dan musikal spearstone begitu sama dengan yang bawah juga seperti itu ya ada budget spirit essence nah ini untuk yang season plus ini banyak sekali ini adalah di atas season plus level 30 50 sampai 59 ya kemudian tuh yang 661 masih sama yaitu pentufala ACC ya ring dan e-ring kemudian ada season challenge ya akan dapat season plus 1 dan karakter name transfer dan ini adalah season box kontennya isinya akan dapat fruit labor supreme old scroll fs60 dan crown 100 oke untuk info skill list nya dari season plus ya kemudian ada lagi autumn special logging reward ya login reward yang baru lumayan menarik ya hari pertama terdapat brilliant fiery wing ini masih nanti malam dimulainya jadi belum ketika kalian login siang-siang belum ada nah ini untuk isi dari master of training box kemudian old moon support box dan autumn festival qset ini kalian milih ya milih ini atau milih yang kedua ini dapat semua dan ini autumn festival bundle oke sudah untuk auto festival lanjut ke ada level up untuk game page gampang level 50 nanti kalian dapat game page gratis sudah gitu doang ya terus nah ini nah ini ada hot time untuk drop rate live e-speed combat e-speed dan skill e-xp ya untuk add drop rate nya 50% left e-xp nya 50% combat e-xp nya 300% dan skill e-xp 50 bensin Jadi begini begitu lanjut oke ini tuh season pass nya season pass nya season pass baru saya tidak perlu dilihatkan karena ah sama hampir sama kami kemarin hanya ketambahan season leaf maple Oke udah gitu doang dan ini untuk yang kalau kalian mau apa skip quest nanti syaratnya adalah yang pasti pake season kemudian menyelesaikan dulu the sake ovelia quest dan menyelesaikan pet barret juneit quest ya nanti kalian akan keluar pilihan mau simplify atau main kalau simplify berarti banyak diskip kayak gitu nah untuk simplifinya seperti ini ya baca jadi questnya banyak di kalau kalian pilih simplify eh buka oh oke ya ini simpel ya bener-bener nanti kom komplet bukan komplit eh season challenge nya langsung kelar oke kemudian untuk kalau kalian enggak tahu gimana itu hadiahnya dan apa isinya ini bisa di sini penjelasan semua ada oke ini enggak tahu kok belum ada ini oke udah kemudian untuk event Loyalty 100 shop nah ini hari ini ini adalah secret book of old moon ya artinya 100 kemudian untuk besok ada crownstone 100 tanggal 17 ada FS60 18 ada diskon weight limit buat weight 20% dan crown 50 oke tadi sampai mana saya lupa kemudian tanggal 19 adalah inventory 20 persen kemudian tanggal 20 nya pet diskon 20 persen kemudian tanggal 21 nya aparel 20 persen diskon kupon ya tanggal 22 itu FS70 dan crown 50 kemudian 23 ada blessing kamas 7 hari 24 crownstone 100 kemudian 25 inventory plus 4 artisan memory dari 10k ada 10 biji september 26 sorry dan yang terakhir 27 adalah kontrak might nah itu penjelasan semua itemnya saya nggak perlu jelaskan karena mayoritas sudah tahu oke kita akan lanjut ke content update buset 36 kali disana oke untuk konten pertama ada update untuk masalah item scroll ya sekarang kalian bisa charge item scroll kalian jadi bisa diaktifkan dan dan di majikan itu sementara belum ada di UI nya jadi ntar masih manual dan penampakannya seperti ini nah dan ini adalah kalau kalian menyalahkannya 0 itu berarti mati 12 itu ada buffer sendiri kalau nggak salah yang satu itu adalah drop maunya 50 persen yang kedua adalah 100 persen nah ini untuk time charge nya dari tiap-tiap scroll berbeda dari yang 30 menit 1860 menit 3600 dan 60 menit advance 7200 nah ini sudah saya jelaskan tadi kalau diaktif-aktif itu keaktif setiap satunya itu adalah 150 untuk drop mount dan yang kedua 100 nah bener kalau kalian ingin ini menambahkan tinggal klik plusnya aja nanti kalian akan dibutuhkan memasukkan yang mana dan max charge table nya telah 36.000 detik itu kalau nggak salah berapa ya nggak tahu hehehe Oke udah itu telah update-nya untuk eh apa namanya lupa ah drop rate scroll ini dan ada penambahan vaksin untuk menjual barang-barang trade good atau sampah ya seperti ini nanti list of item senya langsung bisa dijual ya nah nih di storage saya belum cek nih storage nya oke untuk season plus nah season plus masih sama seperti sebelumnya jadi tidak banyak perubahan untuk item exchange item dan semuanya saya nggak akan jelaskan lagi untuk masalah season plus ini karena Mayorka sama ya bedanya di hadiahnya dan ada item drop juga yaitu si rift root ya kalau yang kemarin kan rift apa rupa aku kemarin bapak riftorn sekarang jadi refruit kemudian adalah season pass baru ini kalau kalian mau beli monggo atau saya belum tahu lihat harganya ini kromat yang seperti yang season kemarin masih ada hadiahnya pun sama klip rioner sekarang ada maple leaf yang untuk mendukarkan hadiah-hadiah kebetulan saya yang kemarin belum tukar yang sisel tapi bisa tukar lagi apa enggak ya moga aja bisa nah sebenarnya sih yang dicari adalah ini yaitu change naik tempat untuk tuvala ya ini dari 2 3 tet dan pen nah untuk yang sekarang atau sebelum mt eh iya sebelum season plus ya adalah persenanya adalah seperti yang ini setelah di mt jadi seperti ini jadi 60 pen itu 35% sama dengan kayak tet 40 oke kemudian untuk aksesoris ini perubahannya aksesoris sih saya sih enggak terlalu kan enggak terlalu susah-susah amatnya dari yang kemarin saya itu kesusahan di ekip tuh nggak jadi-jadi di last day baru jadi jadi yang kemarin tuh itu bener-bener jadi kemudian untuk pengurangan dari revamp Blackstone eh bukan apa ini Oh ya Guaranteed ya bener-bener bener-bener revampennya ya Nah untuk durability nya dari 50-20 ini jadi lebih enak ya enggak nggak bisa-bis sebanyak material apalagi chestnya pun dinaikkan gitu ya untuk tuvala dari ya monggo yang mau season kemudian perubahan hadiah dari Kavali Summon kalian sebelumnya kalian hanya dapat tuvala aksesoris pri dan polos sekarang kalian dapet auto duhu tuvala ya kemudian ada perubahan quest juga dari kalau kalian menyelesaikan media yang kemarin kalian mendapatkan berjuruh breakstone 100 dan 200 sedangkan yang sekarang kalian mendapatkan 100 batu ungu season season karakter ini harus selesai media atau selesai simple fake quest atau fake bukan memorandum chapter 8 nah ini untuk eklusif kontennya saya sudah baca mayoritas masih sama semua jadi bisa langsung terjun ya ini ada book apa attraction ini saya nggak akan baca juga karena mayoritas masih sama semua tuh ya ada frozen type blackstone juga buka pmp juga ada lagi kemudian ya ini yang update kemarin nih warakon resya tekomnya kemudian ya ini ya ini ya biasanya muncul random ya kita bisa dapet tuvalasoris dan bahan-bahan kalau ini kalau setelah terkuka apa gitu tuh yang hanya muncul di Valencia territory oke itu adalah untuk season plus jadi tidak banyak perbedaan yang ada kita tinggal menunggu hadiah akhirnya apa untuk season plus yang kali ini gitu ya oke kemudian ada perbaikan yang sedikit hanya untuk Nova nah ini adalah spirit SN atau infinity ball nah perubahan durasi dari cooldownnya 6 detik ke 5 detik oke karena bedanya gitu nah akhirnya recovernya sama seperti large portion ya 275 nah ini adalah loot yang sudah saya bilang tadi loot tambahan yang dihadirkan untuk SN SN infinitipod budgetnya transglutinolium di warnaos bloody wolf itu yang out saya rekan ekor polisian Dragon Fang Syrah Ruin itu kazaliak Venom dan Mansaum Forest ketambahan yang namanya Nark Solis nah ini khusus untuk dinafalkan dapatkan Valtara memori ini enggak tahu mungkin sama kayak anda dibaca ring gitu ya nah ini untuk item yang kalau kalian kumpulkan jadi seratus nah seperti ini dan untuk prosesinya saya jelaskan di atas tadi ya caranya adalah seperti ini kalian lihat aja nah ini yang table yang atas sudah saya jelaskan tadi jadi kita skip saja kemudian nah ini kombin itemnya ya pertama kalau kalian kompenkan jadi blessed spirit essence nah ini nah ini contoh item yang dibawah papir copy ada 125 kemudian tuh anjian juga sama 125 kemudian kalian update blessed spirit essence dengan satu atau dua bahan ini akan jadi greater blessed spirit essence nah ini contoh yang sudah di upgrade selebihnya ya nah jadi anjian ini ya nah kemudian dari yang great blessed spirit essence tambahkan dari ini forest ronaros jadi ornate ya seperti ini oke sama seperti yang tadi nah untuk yang item baru-baru nah ini ada tambahan penambahan yaitu namanya anjian serikat ini adalah item baru yang bisa didapatkan dari mengajar monster ya nah ini anjian bisa ditukar dengan yang biasa gitu oke ini ada quest ya namanya daun daun wis petal dan dark swiss ini itu sorry ini itu didapatkan kalau kalian mengcrafting ini ornate osgeris sebelum enggak tahu ya enggak ada lalu nya mungkin mt hari ini ya nah ini bisa di pakai untuk processing ini kayak ini nanti akan ada nama kalian ya contohnya nah seperti ini jadi ada nama oke oke kemudian ada sekarang ini ada jangnya dinaikan ya jadi kalian ganti di sebelah kanan sekarang worth it sekali nih nih ini kayak nekas dari 1700 jadi 12.000 titium mau lihat ini yang besar sih kadri ya 17.000 dan 2.000 dan centaur wah nih centaur pasti rame ini nggak kaget sih 21.000 bahkan pilih aku aja cuma 16.000 ini kalian grinding di season lebih enak nih kalau kalian mau ya nah ini untuk efek dari item scroll kepada kita jangan lupa ya kalau pakai scroll scroll doang satu kali yang advent dua kali pakai every people dua kali kalau pakai scroll biasa dan agris tiga kali kalau pakai yang advent dan agris juga tiga kali sama saja nah ini ada pengurangan drop untuk scroll written ancient langwager dan kapras ya ketika menghajar monster nah ini menaikkan drop rate kalau kalian menghajar rare monster gitu nah ini ada perubahan drop di beberapa map lama ya seperti ini dihapus ya dihapus ya dihapus ya dihapusnya beberapa gear trade dan bahan-bahan yang drop dari monster jadi ada yang dihapus kemudian ada penggantian item nanti jadi box jadi box barest dan sebagainya oke kemudian ada bundle juga data type-nya juga dirubah oke kemudian ada background perubahan iya backgroundnya bagus yang awal kata login apa yang pilih start dan sebagainya itu bagus-bagus saya suka saya sudah lihat kemudian oke untuk quest ada perbaikan dari bugar ya memorandum spesial growth juga ada spesial growth juga ada spesial growth juga ada penghapusan berjinder blackstone ya oke kemudian ada improve rute untuk combat promotion DC otter yaitu mengalahkan ini kalau nggak salah ini yang ngalahkan ratusan ini yang di tiga otter di trinita out poska saya lupa tuh yang disebelak deket dari pilaku eh bukan pilaku sulh sekarang hanya mit mit doang itu ngomong doang dan mengajar masa di Elric seperti itu kemudian ada perubahan juga untuk dv ensiklopedia yang chapter dua buku satu seharusnya empat jadi dua dan chapter tiga buku satu yang selalu jadi lima jadi empat doang wow mantap dan ada perubahan beberapa quest seperti wars emblem dan juga ada penambahan kelinci ya penambahan item eh item quest yaitu Lauren Fluffy nah nanti kalian bisa ke Lauren Fluffy untuk ngecek ya questnya oke jadi untuk kali ini seperti itu saja memang sangat banyak dan enggak gua enggak terlalu banyak yang saya jelaskan ya soalnya untuk season plus itu masih sama seperti yang kemarin jadi nggak ada perubahan banyak saya hanya tinggal menunggu hadiahnya apa dulu seperti itu kalau kalian mau main season plus kalian bisa bisa coba aja main nggak ada bugar tempe juga Oke sepertinya TC iya PC di pagi hari ini on the morning jadi seperti itu untuk update-nya ya ini setidak ada TT abis ini aja deh saya akan ngajar TC dulu baru saya videonya akan saya edit ya jadi untuk kesimpulannya tadi apa Oh ya season plus season plus saya tinggal nunggu hadiahnya untuk update yang lain eventnya banyak sekali jadi kalian bisa menikmati setiap event yang ada silakan ada drop rate ada skill EXP ada kombat dan live EXP silakan banyak ESP yang bertaburan ada game pas juga monggo jadi untuk update kali ini bagus ya dan juga ada kostum kuno Ichi saya suka kostumnya hahaha jadi kalian bisa beli di loyalties ada diskon juga untuk yang kali ini narusawa dan eh narusawa ninja ya dan Euyo kalau nggak salah Euyo nya kuno Ichi dan diskon Oke jadi sekian saja untuk update kali ini semua sudah saya sampaikan ya walaupun memang enggak saya ngomongin semua tapi lebih baik kalau lebih baik apa sih Oke jadi sebetul aja aja sampai jumpa lagi sepatan jaga kesehatan makan saya puesto kgram Ketika video ini sedang direkodan bye-bye Sampai jumpa lagi sepatannya always viktigan dan bapai bye 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 bye-bye